Silahkan simak video baru dari channel youtube kukangen.dat Jangan di skip loh, dengarkan ulasannya sambil bersantai dengan keluarga. Enjoy! Tenis meja atau pingpong. Ada beberapa yang belum tahu tentang olahraga ini, baiklah, ini penjelasan singkatnya. Tenis meja, atau pingpong, adalah suatu olahraga rakyat yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan, yang berlawanan. Di Republik Rakyat Tiongkok, nama resmi olahraga ini, disebut pingpong. Permainan ini, menggunakan rakyat yang terbuat dari papan kayu yang dilapisi karet. Yang biasa disebut bet, dan ada satu bola pingpong, dan lapangan permainan yang berbentuk meja. Tenis meja dibuat di Inggris sekitar abad ke-19. Dimana dimainkan oleh orang kelas atas sebagai permainan indoor setelah makan malam. Tenis meja mempunyai beberapa nama, salah satunya wif waf, dan diselidiki bahwa permainan ini, pertama kali dikembangkan oleh tentara Inggris di India atau Afrika Selatan, dimana mereka membawanya kembali ke Inggris. Tapi, tak ada satupun orang Inggris yang bisa masuk ke top 20 rangking tenis meja dunia. Nah ah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi. Yuk simak grafik dan penjelasan saya di video berikut, tentang top 15 rangking pemain tenis dunia yang memenangkan pertandingan terbanyak sampai saat ini. Yuk, kita gas guys, jangan kasih kendor. Urutan ke-15 perai kemenangan, bernama, Gao Ning. Pemain tenis meja asal Singapura kelahiran Tiongkok. Telah memenangkan sebanyak 183 kali selama karirnya. Dia memenangkan medali emas dan perak di Tunggal Putra dan Ganda Putra tahun 2010. Urutan ke-13, Chen Wei Xing. Pemain tenis meja profesional pria Austria asal Cina. Selama karirnya, dia telah memenangkan pertandingan sebanyak 185 kali. Chen dianggap sebagai salah satu pemain defensif terbaik di dunia. Di posisi 12, ditempati oleh Bastian Steger, asal Jerman. Pada kompetisi Olimpiade musim panas tahun 2012, dia meraih medali perunggu. Total 193 kemenangan dicapai selama berkarir. Pada urutan 11, ada Ryu Seng Min. Pemain tenis meja asal Korea Selatan yang memenangkan medali emas pada Olimpiade musim panas 2004. Selama karirnya, dia telah memenangkan 202 pertandingan. Urutan ke-10, Wang Likin. Mantan pemain asal Tiongkok. Ia memegang tiga gelar kejuaraan dunia. Dia ada di peringkat 1 selama 25 bulan berturut-turut dari 2000 hingga 2002. Selama karirnya, dia telah memenangkan total 245 pertandingan. Posisi 9, ada Dimitryj Ovcharov. Asal Jerman kelahiran Ukrania. Dia meraih satu medali perak dan tiga medali perunggu Olimpiade musim panas, tahun 2008 di Beijing. Total sudah 248 kemenangan selama karirnya. Di urutan 8, ada Jun Mizutani. Petenis meja asal Jepang. Jun meraih medali perunggu pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Total 250 kemenangan yang diraihnya. Nah, nomor 7, ada Vladimir Samsonov. Petenis meja profesional asal Belarusia. Dia berkompetisi di enam Olimpiade berturut-turut antara 1996 dan 2016. Total 251 kemenangan sudah diraih selama karir. Di posisi 6, ada Susin. Petenis meja profesional asal Tiongkok. Telah memenangkan 17 gelar tur dunia tunggal dan 5 kali secara tim. Total 270 kemenangan selama karirnya. Di posisi 5, ada Malin. Mantan petenis meja Tiongkok. Dia satu-satunya pemain yang pernah memenangkan medali emas Olimpiade di Tunggal, Ganda dan Tim. Selain itu, ia pemegang rekor 5 gelar utama dalam sejarah. Total 282 kemenangan selama berkarir. Nah, di posisi 4, ada Wang Hao. Mantan petenis meja Tiongkok. Ia menjadi juara dunia putra tunggal di Jepang pada Mei tahun 2009. Selama berkarir dia telah memenangkan 289 kali pertandingan. Di posisi 3, ada Timo Bol, petenis meja asal Jerman. Dia meraih medali perak kejuaraan dunia tahun 2017 dan 2018. Total 290 kemenangan diraihnya hingga sekarang. Di urutan 2, ditempati, Malong. Petenis meja asal Tiongkok. Dia merupakan juara Olimpiade dan juara dunia saat ini. Dia meraih rekor titel juara dunia terbanyak dengan 28 titel. Total 342 kemenangan hingga sekarang. Nah, urutan 1, ditempati Chuang Chi. Asal Taiwan. Dia memenangkan Pro Tour Grand Final pada tahun 2002. Chuang memenangkan titel pertama kali pada kejuaraan Brazil Open tahun 2003. Total 351 kemenangan hingga saat ini. Nah, sobat, itulah sekilas informasi tentang petenis meja dengan jumlah terbanyak dalam memenangkan pertandingan selama berkarir. Dari yang masih aktif bermain hingga sekarang. Sampai yang sudah pensiun. Nah, sobatku kangen. Bagaimana, sekarang sudah tau kaan? Demikianlah, fakta urutan 15 pemain tenis meja yang memiliki kemenangan terbanyak hingga saat ini. Saya yakin, video menarik tentang permainan tenis meja ini. Bisa menambah wawasan sobat semua. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk yang sudah menonton dari awal, boleh doong, untuk like, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak ya. Panteng terus channelnya, dan, tonton terus videonya. Kukangen channel. Upload hampir tiap hari looh. Sampai jumpa, di video berikutnya. Nah, jika ada request ulasan apa yang ingin ditampilkan di channel ini. Udah, tulis aja di komen ya. Selamat beristirahat dan tetap semangat bikin kontennya ya. Jangan kasih kendor.